Halo selamat pagi adik-adik semuanya apa kabar saya harap adik-adik semuanya sehat selalu lalu baik-baik saja dan masih terus semangat ya buat menjalankan perkuliahan di rumah atau di kos masing-masing nah untuk kali ini kita akan berpikir kuliah tentang topik ini tapi komunikasi di dalam arsitektur sebenarnya apa sih komunikasi di dalam arsitektur lalu bagaimana cara berkomunikasi di dalam arsitektur untuk kuliah ini kita akan memfokuskan pada poster dan juga portfolio bagaimana cara menata mengkuposisi poster dan portfolio dan bahasanya apa saja sebenarnya sebenarnya ada satu bagian dari komunikasi arsitektur yang adik-adik telah dapat di DPA1 kemarin kalau tidak salah itu ketika adik-adik belajar tentang bagaimana menggambar dena bagaimana cara membuat sketsa lalu menganalisa ruang dengan gambar nah itu sebenarnya cara-cara berkomunikasi di dalam arsitektur itu gitu lalu ini adik-adik tahu enggak ya ini sebenarnya apa jadi sebenarnya di slide selanjutnya ini ini kita melihat tentang bahasa isyarat seperti kita tahu bahwa bahasa isyarat itu sudah mendapatkan persetujuan ataupun sudah ada sudah ada persetujuan secara umum ya secara internasional bagaimana menggunakan bahasa ini dan ketika ada satu orang menggunakan bahasa isyarat ini orang lain akan bisa paham karena mereka satu frekuensi satu bahasa seperti itu nah itulah bahasa ya jadi kalau kita berkomunikasi itu identik dengan bahasa misalnya orang zaman dulu dia berkomunikasinya dengan menggunakan gambar-gambar gambar-gambar dalam gua itu bahasa mereka untuk mereka bisa mengkomunikasikan dan mereka informasi kalau saya pernah berada di sini saya pernah teman di sini seperti itu bisa juga bahasa isyarat ini sudah belum bisa umum nah kalau di arsitektur itu bahasanya apa sih di arsitektur itu mengkomunikasinya mengkomunikasikannya seperti apa sih sebenarnya pertanyaan selanjutnya apa yang dikomunikasikan oleh arsitektur jadi sebenarnya apa yang dikomunikasikan oleh arsitektur itu adalah ide adalah ini ide 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 maksudnya ide itu seperti apa jadi ide-ide ini bisa berubah konsep-konsep hasil-riset-riset hasil bagaimana ketika kamu memungkinkan suatu isu dalam suatu konteks itu kamu ada pikiran apa seperti dalam hal itu lalu misalnya melihat dari konteks itu atau isu itu apa secara set responnya seperti apa respon-respon itu juga yang harus dikomunikasikan oleh arsitektur seperti itu kalau kita bicara tentang bahasa itu sebenarnya ada bahasa yang verbal dan bahasa yang non-verbal arsitektur paling banyak menggunakan bahasa yang non-verbal bahasa non-verbal itu contohnya apa aja yang sering dipakai oleh arsitekt misalnya sketsa gambar diagram animasi model video dan sebagainya misalnya ini contoh yang pertama ini di sini sebenarnya gambar-gambar berskala itu salah satu bahasa arsitektur yang sering dipergunakan yang sangat sering dipergunakan ketika kita menggambar misalnya dana potongan tampak setan atau sebagainya itu gambar-gambar detil ketika kita memberikannya kepada orang lain orang lain yang memiliki bahasa yang sama dengan kita dia bisa paham apa yang kita maksud hanya dengan melihat gambar-gambar itu lalu misalnya yang kedua ini ini salah satu contoh bahasa non-verbal berupa gambar berupa montase jadi biasanya yang dikomunikasikan oleh montase ini yaitu mood lingkungan seperti apa yang di apa ya yang diharapkan atau kondisi seperti apa yang sebenarnya ada menjadi ide dan konsep dari arsitektur dari arsitektur itu sendiri lalu yang ketiga ini contohnya itu model atau market model sebenarnya bahasa yang sangat unik dia berupa tiga dimensi dan disitu memiliki potensi untuk kita selalu mengobservasi dan orang yang melihatnya juga mengobservasi lagi bukan hanya komunikasi satu arah tapi ini market ini bisa mengkomunikasikan banyak hal juga pada kita karena dia bukan lagi dua dimensi tapi dia tiga dimensi dapat dilihat dari segala arah jadi market itu memiliki kemampuan untuk kita berpikir salah berpikir mengobservasi kembali begitu maka dari itu market itu bukan hanya digunakan untuk misalnya presentasi akhir enggak tapi market itu juga dipergunakan dalam proses mengobservasi dan menggali ide-ide yang ada ini contoh bahasa yang berpanam pertama contoh bahasa non-verbal yang pertama yaitu sketsa maaf ya disini bahasanya campur-campur ada yang bahasa Indonesia ada yang bahasa Inggris gitu jadi sebenarnya kalau sketsa ini apa ya dia cirinya seperti ini dia cepat produksinya cepat ekspresif dan juga open drawing maksudnya open drawing itu ketika kita menggambar sketsa kasar itu-itu kita masih ada potensi-potensi untuk gambar kita itu berkembang jadi misalnya gambar yang ini biasanya kalau kita menggambar gambar seperti ini kita sedang menggali menggali konsep-konsep atau menggali bentuk ide-ide bentuk seperti apa tapi ini tidak akan langsung berakhir seperti ini jadi kita berpikir sebenarnya ini mungkin akan akan baik ketika oh ini sebenarnya lebih panjang saja karena akan tampias kalau hujan misalnya ini lebih panjang lalu mungkin ini tidak full kajah deh ini saya kasih sesuatu yang lain yang lebih masif seperti itu jadi sebenarnya kalau sketsa ini tentunya juga berbagai macam juga jadi dari tentang mengobservasi konisi sebenarnya situasi lalu juga dalam memproduksi analisa seperti itu juga kita bisa mengambil notes-notes seperti ini ini notes-notes seperti ini yang berdapat membantu kita mengingat jadi sebenarnya sketsa ini bisa dipakai bahasa sketsa ini dipakai dalam setiap fase design dari awal dipakai gitu lalu contoh yang kedua yaitu skill drawing nah skill drawing atau gambar-gambar berskala disini dimasukkan gambar-gambar skill drawing itu adalah misalnya dana potongan fasad aksuno pokoknya yang adik-adik tahu itu berskala atau dia dibandingkan ada perbandingan ada proporsinya disitu nah misalnya contohnya gambar pertama ini disini kalau kita lihat ketika mungkin ini ketika kita mau mencari atau mengobservasi suasana di dalam misalnya ini asrama gitu ya kamar asrama kamar asrama itu apa aja sih kira-kira dalamnya nah kita mencoba memposisikan diri menjadi mahasiswa mungkin mahasiswa yang tidak asrama tapi kan mahasiswa ini hadir lalu dia duduk di workstation dia di tempat kerja disini kita apa namanya membayangkan bagiannya ketika dia duduk dan kursus seperti ini dia nyaman atau enggak lalu workstation seperti ini seperti apa ya gimana ya cukup gak ya workstation seperti ini lalu kita juga membandingkan workstation ini misalnya dengan wardrobe dan juga dengan tempat tidurnya gimana ya caranya naik ke atas ini ya kalau kayak gini lalu perbandingannya ini segini ini segini cukup gak ya lalu di dalam satu ruangan ada dua unit ini ada dua orang memenuhi gak ya dia untuk cirkulasi ruangnya seperti itu kita meneskalakan dari unit terkecil ini sampai unit ruangannya misalnya seperti itu lalu kalau yang dicontoh selanjutnya ini misalnya ini gambar potongan ya gambar potongan ini nah dari gambar potongan ini sebenarnya bahasa teknisnya itu sudah lebih terlihat kita lihat bagaimana perbandingan antara kurni jam mencah ini dengan ketinggian ruang ini kalau orangnya jadi sebililah orang ini jadi memenuhi gak ya jadi jendelanya ini dia bisa melihat oh gak bisa jadi kita menggambar skill drawing disini kita sudah membandingkan proporsi-proporsi yang ada juga disini disini ada satu yang menarik ini disini always design a thing by considering it in its next level context a chair in a room a room in house a house in environment environment in city jadi disini disini kalau kita lihat dia mengemukakan bagaimana kalau kita mendesain sesuatu kita selalu mengkonsider atau mempertimbangkan konteks yang lebih besar selanjutnya diatasnya misalnya sebuah kursi di dalam sebuah ruangan sebuah ruangan di dalam sebuah rumah baru rumah di dalam sebuah lingkungan dan sebuah lingkungan di dalam sebuah perencanaan kota misalnya ini kita mendesain orang yang duduk di atas pens oke bangkunya seperti ini ini mungkin seperti bangku taman selain kita membayangkan oke ini bangku taman bisa dibikin duduk seperti ini kayak gitu tapi kita juga membayangkan bangku ini sebenarnya dia punya potensi untuk membentuk ruangan seperti apa sih membentuk ruang seperti apa sih misalnya kalau kursi ini dihadapkan dengan kursi lain dengan dipisahkan oleh meja seperti ini dia akan punya potensi ruang seperti apa ya bedanya dengan kalau dia dikasih meja di samping seperti ini kayak gimana lalu dengan penerangan sebelah sini blablabla gitu lalu kita juga memikirkan jadi berpikirnya itu simultan berpikir juga ketika kursi ini ditata di dalam satu gedung sama satu ruangan misalnya ini kantin kira-kira suasanya seperti apa sih kalau ini kita lihat itu berdua hadapan-hadapan terus ya ini ya nah berdua hadapan-hadapan tapi dia punya potensi untuk ini ber tiga ber tiga itu kira-kira efeknya apa ya lalu ketika kantin ini bangun misalnya dibangun di tengah-tengah kampus dia punya efek apa ya ketika dia dibangun di sini misalnya ini dulunya long terbuka hijau lalu dibangun kantin di sini seperti itu saya kira bagaimana ya suasana yang akan terjadi mengurangi RTH pasti tapi dia tepat nggak ya kalau ditaruh di sini kayak gitu jadi kita berpikir dari skala terkecil ke atasnya ke konteks atasnya lalu ke konteks atasnya oke untuk selanjutnya ini driving scale ratio adalah skala-skala yang sering kita pergunakan ketika kita menggambar gambar skala ini menurut saya penting adik-adik tahu mungkin tidak hanya ini ada skala yang lain itu seharusnya adik-adik tahu ketika kita menggambar dengan skala tertentu itu sebenarnya kita mau mengkomunikasikan apa sih gambarnya itu digunakan untuk apa sih biasanya nah misalnya 1 banding 1 1 banding 1 itu merupakan gambar full size gambar kondisi sebenarnya dan sangat detail tuh lalu misalnya 1 banding 2 itu detail 1 banding 5 detail untuk gambar 1 banding 10 itu untuk gambar-gambar interior space dan juga furniture 120 untuk gambar interior space dan furniture misalnya ini gambar bangku ini didetailkan dengan gambar skala 1 banding 20 kita sudah bisa melihat detailnya ya di lebar bangkunya berapa tingginya berapa kayak gitu 150 ini interior space detail floor plan misalnya kayak gini 150 kita sudah bisa jelas dengan jelas melihat dana yang ada ini ada tatanan furniture furniture nya ini 1 100 building plans seperti ini layout jadi apa ya ini sudah semakin kecil informasi yang bisa kita dapat jadi mungkin furniture furniture sudah gak masuk di 1 banding 100 jadi bisa kita lihat kembali konteksnya seperti apa bangunannya bangunan kecil atau bangunan besar 1.500 untuk site plan 1.000 urban scale for site 1 banding 1.250 untuk site plan juga 1.2500 kita sudah melihat site dari ukuran kota seperti itu ini juga bahasa selanjutnya bahasa selanjutnya ini model model atau market jadi kalau kita lihat tadi sudah saya jelaskan di awal kalau model atau market ini dia memiliki bahasa yang 3 dimensi sudah kita sudah tidak melihat lagi sesuatu secara hanya 2 dimensi di atas kertas mungkin kita melihatnya 3 dimensi kita bisa merasakan ruangnya merasakan drillnya jadi model itu menawarkan kemungkinan untuk kita mengobservasi secara umum dan juga mengobservasi secara detail secara bervolume bukan hanya panjang kali lebar nya saja atau panjang kali tinggi misalnya kalau potongan tapi kita bisa melihat panjang kali lebar kali tinggi secara volumetrik komposisinya pas tidak ya komposisi ini jadi model ini itu merupakan tools atau alat yang sangat penting untuk kita bisa memahami konsep memahami apa yang kita kerjakan contohnya ini kalau ini adalah model yang dipakai market study dipakai untuk mencari volume-volume yang mungkin dari sebuah konsep ini juga market study kalau market study itu ada di setiap fase sebenarnya kita lihat disini mungkin dia disini tentang study tentang cahaya juga melihat dengan lubang-lubang ini cahaya yang bisa masuk seperti apa ini juga ini adalah market yang sangat detail untuk melihat penarapan dari pemberian jendela jendela rangka-rangkai ini sudah bisa mengkomunikasikan sebenarnya kalau kita mau menesan dinding seperti ini kita butuh rangka yang seperti apa seperti itu bahasa selanjutnya itu rendering atau visualisasi tiga dimensi jadi benarnya rendering ke visualisasi ini adalah komposisi dua dimensi tapi kita melihatnya secara perspektif misalkan itu sudah tiga dimensi yang bisa memberikan kita gambaran tentang kondisi di masa yang akan datang kalau ide ini terbangun nantinya jadi ini membuat kita bisa sangat mungkin untuk mengekstimasi masa depan yang akan terjadi seperti apa ya kalau konstruksinya sudah jadi misalnya ini bikin mall mungkin dia dulu disini taman atau tanah lapang seperti itu nah ketika panggilan ini dihadirkan kira-kira suasana ini terjadi apa ya seperti itu ini suasana ramennya kira-kira seperti ini seperti itu oke bahasa selanjutnya yang ini yang sedang saat ini banyak sekali kita temui kalau presentasi arsitektur misalnya video kalau disini yang paling terbaru itu virtual reality ya virtual reality itu sebenarnya misalnya virtual reality itu dia mengizinkan kita untuk benar-benar memasuki arsitektur yang belum terbang dia mengizinkan kita untuk mengobservasi dengan memasuki ruangannya nah kalau disini kita bisa kita memasuki ruangannya kita bisa merasakan oh seperti ini loh sequential view atau sequential ruang-ruang yang dapat kita rasakan ketika kita memasuki misalnya ini rumah gitu ini moodnya atau ruang yang kita dapat ketika kita ada di taman ya selanjutnya ini tentang representasi 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 dari bahasa-bahasa yang saya sebutkan di depan tadi nah disini sebenarnya kan kita akan membahas tentang portfolio dan poster contoh-contoh itulah tapi sebenarnya ini bisa untuk segala yang lain ya bukan hanya portfolio dan poster juga tapi ketika adik-adik menata pin up itu seperti apa si pin up berkerja kalian nah disini salah satu yang penting itu loh yaitu adalah komposisi disini saya akan memperkenalkan ada dua hal yaitu golden ratio dan rule of third jadi tau gak ya golden ratio ini rule of third ini salah satu penjelasan tentang golden ratio grid system ini yang pertama itu golden ratio jadi golden ratio ini kalau adik-adik pahami dia itu sebenarnya sebuah model matematika ya jadi dia itu sebenarnya dihubungkan dengan pitagoras dengan pi juga nah perbandingan perbandingan kita lihat perbandingan perbandingannya ini yaitu 1 banding 0,6 banding 1 ini grid system yang terjadi 1 banding 0,6 banding 1 lagi golden ratio itu sebenarnya grid system ini dan komposisi ini itu bertujuan untuk apa bertujuan untuk memberikan beauty estetika memberikan tentang bagaimana komposisi yang dapat menyenangkan mata kita yang dapat membuat kita memanjakan mata orang yang membaca atau mau memproses bahasa yang kita berikan kalau golden ratio ini sudah terbukti dia itu sebenarnya memberikan estetika sejak zaman dulu sejak klasik kalau rule of third ini versi sederhananya dari golden ratio rule of third grid system ini untuk sisi vertikal vertikal dan horizontal nya ini vertikal dan horizontal semuanya dibagi tiga satu dua tiga nah ini juga dibagi tiga satu dua tiga sehingga kita memiliki sembilan area yang sama seperti ini ini kalau portrait ini kalau landscape sama akhirnya kita memiliki empat simpul simpul ini begitu jadi rule of third ini versi lebih jenis darahnya dari golden ratio dan mungkin akan lebih mudah dipaham ini ini semuanya dalam mengatur portfolio ada grid dan garis bantu nah ini kalau ini contoh untuk kalau ini contoh untuk format buku ya ini ya nah ini ada-ada bisa membaca sendiri ya sebenarnya memahami sendiri arti-artinya ini apa sih istilah-istilahnya seperti apa sih kolom margin cutters spatial zone binding kayak gitu kenapa kita memberikan space seperti ini nah ini modul-modul nya nah disini saya menjelaskan tentang ini tentang sistem grid klasik yang memungkinkan kita untuk lebih fleksibel dan proporsional dalam memberikan komposisinya ini sebenarnya ada grid sistem setengah juga setengah dan sepertiga setengah ini kita membagi horizontal dan vertical menjadi dua dan dua ini jadi menjadi empat bagian lalu yang ini kita membagi menjadi ini menjadi tadi sepertiga seperti rule of third itu ya lalu ini digabungkan dia akan punya grid seperti apa nanti kita akan melihat beberapa contoh-contoh ketika dia memakai grid sistem ini dalam mengatur portofolio ini contohnya contohnya untuk setengah dan sepertiga yang jadi satu ya ini ada dilihat kalau yang biru ini dia itu modul setengah 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 ini setengah lagi setengah lagi ini area-nya kita bayangkan ini dua kali A5 misalnya seperti ini lalu ini satu area ini dibagi tiga juga dengan garis yang merah ini bagi tiga bagi tiga seperti ini jadi akhirnya ada sembilan area satu 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 dua dua tiga empat lima enam juh lapan sembilan nah lalu ini kita juga lihat ketika kalau dia dibagi menjadi dua ini dan ini ya jadi bagaimana sih kesimpangannya kita lihat dari panel satu apa lembar pertama dan kedua ini dia ketika dia menyediakan informasi secara utuh kita lihat di sini misalnya gambar ini ketika kita melihat gambar tiga dimensi ini ya dia akhirnya menggunakan satu dua tiga empat lima enam dia menggunakan dua per tiga dari area ini ya gitu jadi garisnya ini pas di garis gridnya pembaginya lalu kita lihat pembagian lembar kedua ini sepertinya dia juga sepertiga untuk yang bagian sini tapi untuk gambar ini dia memakai grid yang setengah gak apa-apa jadi gridnya itu akhirnya ada overlap overlap grid disini dan disini untuk gambar gambar panoramanya dia memakai sepertiga dari bagian ini sepertiga disini dan sepertiga disini jadi dia memiliki kemenerusan disini ini bagaimana cara dia menggunakan grid setengah dan sepertiga dalam satu poster ini ini juga contoh lagi untuk grid sepertiga kita lihat kita lihat ada sepertiga ini satu dua satu dua tiga dan juga grid setengah dan disini dia memakai hujur sangkar ini kalau kita adik-adik lihatnya ada rectangle disini yang dia membantu untuk memframe framing area ini juga jadi disini ada kayak tiga grid gitu grid setengah grid setengah tiga dan juga grid hujur sangkar seperti itu jadi kita lihat bagaimana kalau dia sepertiganya di bawah ini nah sepertiganya ini dia pakai untuk keterangan-keterangan ini lalu yang rectangle ini dia pakai untuk ininya untuk gambar-gambar komunikasinya juga berupa gambar-gambar gitu jadi caranya sangat banyak sekali dan jadi harus praktek dan mengasah kembali sebenarnya style saya berkomunikasi seperti apa sih contoh lagi juga setengah dan seperempat lebih analogi ya seperempat jadi ketika ini kita lihat setengah 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 ini setengah ini setengahnya dibagi setengah lagi menjadi seperempat seperempat nah kita lihat disini satu halaman utuh akhirnya dia pakai untuk gambar tiga dimensinya dia dan satu edge lainnya dia pakai untuk gambar-gambar konsep atau keterangannya dia dan dia bagi menjadi yang setengah-setengah setengahnya kita membagi menjadi setengah ininya tapi untuk keras-keras ini dibagi menjadi perempat seperempat seperempat dia mengikuti seperempat ini oke 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 dan kita juga lihat badanan warnanya padanan warna palet warna itu sangat penting dalam kita menyusun sebuah portofolio atau sebuah poster nah mengorganize menata sebuah halaman organize the page itu sama dengan mengorganisasi argumen kita maksudnya gimana karena misalnya ya kalau kompetisi atau preview atau apa itu harusnya gambar itu dia itu bisa berbicara seribu kata berbicara banyak sekali hal dalam dari sebuah gambar kayak gitu makanya itu harus ditata argumennya karena gimana karena poster kalian itu dia yang akan berkomunikasi kepada orang yang lain poster kalian itu bercerita bernarasi sebenarnya apa yang jadi memang melayout itu bisa memakan waktu sendiri kalau kalian nanti amati itu misalnya kalau saya tata seperti ini kira-kira cara membacanya atau cara berceritanya kayak gimana ini contoh-contoh teknis dari penataan 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 poster disini ada tiga ya ada satu dua ada tiga contoh saya berikan contoh bukan mutlak seperti ini salah satu contoh dari satu buku misalnya ya disini ada nomor satu sampai enam satu dua tiga nya mana ini tiga empat lima 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 oke misalnya untuk nomor satu jika memungkinkan arahkan set plan dengan panah arah utara jadi set plan nya itu dihadapkan gambarnya itu utaranya ke atas misalnya nah kalau di contoh yang pertama ini set plan diletakkan disini lalu untuk yang ketiga ini set plan diletakkan besar seperti ini untuk yang nomor dua yaitu dengan penguat yang memadai kita bisa mengorientasikan dana lantai dan elevasi elevasi seperti tampak agar sesuai dengan urutan kecil yang selaras nomor dua jadi kita menempatkan dana-dana di sebelah sini ya ini ini di bagi bagi dana-dana seperti ini nomor dua ini juga lalu kalau kita memiliki media yang horizontal kita bisa taruh disini nomor tiga potongan-potongan potongan bangunan harus berhubungan secara vertikal atau horizontal dengan dana lantai dan elevasi dalam urutan selaras yang dimaksud dengan harus berhubungan secara vertikal atau horizontal itu nah ini saya berikan disini kalau yang tadi kan dana ini yang tadi potongannya jadi dia memiliki hubungan-hubungan nah seperti ini lalu detail dan catatan harus dikelompokkan secara visual nah ini nomor lima detail-detail detail ini dan catatan catatan ini juga detail-detail dan catatan dikelompokkan sendiri dengan ada penempatan yang baik juga perspektif nah ini perspektif dapat membantu kita untuk menyatukan presentasi nah ini perspektif diletakkan disini selet ini merupakan contoh dari implementasi implementasi yang diatasnya ini jadi yang diatasnya ini yang tadi kita diskusikan banyaknya ini implementasinya yang di bawahnya nomor satu ini kita lihat ini saturnya ketika dia diletakkan full dalam satu page ini lalu ini page dua ini implementasi dari penempatan dana-dana dan juga tampak elevasi lalu nomor lima ini potongan dan juga detail detail-detail dan juga keterangan-keterangannya dia tempatkan disini lalu ini juga detail-detail dia letakkan satu page dengan perspektif ini juga kita lihat dia menempatkan setlan-nya seperti apa di sebelah sini lalu perspektifnya di sebelah sini ini untuk tampak-tampak dan juga ada ada space kosong disini nomor dua ini juga ini nomor empat ini untuk potongan-potongan eh bukan untuk dana ya dana-dana nomor untuk potongan ini yang selanjutnya kita lihat detail-detailnya disini efektifnya disini saturnya disini dan ini dana dan tampak secara horizontal kita lihat page ini dibagi ini bagi setengah lalu dia dari yang satu fase dibawah ini dibagi menjadi tiga jadi salah satu contoh analisa sekarang rule of third adalah 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 composisi dari guideline untuk memastikan keren dan order di presentasi visual jika saya menemukan this paper space and divide it into 3 laterally and vertically you can see that a lot of the elements roughly line up to the rule of thirds you can see that the side plan takes up about 4 compartments in this section and the key plan takes up one compartment and the diagrammatic analysis takes up half of a vertical section right here and at the bottom of this third is the panorama because most of these drawings fall in line within this grid system it looks ordered and harmonious and is pleasing to the eye now another thing that i want to talk about is also hierarchy within the rule of thirds now what is hierarchy hierarchy is basically the relationship between different visual elements according to scale and importance in this presentation the biggest drawing is the side plan and the section both very important drawings around it are smaller drawings you have the key plan here and then you have the tree diagrams and the panorama now these being the most important and therefore the biggest drawings are supplemented visually by the drawings around it so the main star of this presentation is of course the site and the section and all of these other drawings serve to reinforce or give information about these two drawings and that's high that's a practical hierarchy that you can organize your drawings with so to sum up an easy way to organize your drawings is by dividing dividing the whole plane into rule of thirds and hierarchy now of course composition is a very very broad topic actually and the rule of thirds is really just the tip of the iceberg there are many other ways to compose a drawing you could compose something symmetrically you could compose something asymmetrically you can organize according to geometric proportions like the golden ratio and these are just a few of the many kinds of different compositional methods that you can employ when you are drawing because we are touching oke, selanjutnya ini tentang contoh layout dalam menstrukturkan argumen, seperti kita lihat tadi bagaimana argumen itu harus kita ceritakan argumen itu kita kata untuk kita bisa memberikan cerita atau narasi yang baik, misalnya kita mendapatkan kita boleh untuk mengemukakan dalam dua board, dalam dua panel nah, panel pertama itu biasanya untuk memvisualisasikan riset yang dilakukan nah, bahwa pertama menetapkan konteks yang diminta diagram dan judul fokus pada 3 hal misalnya ini, ini lihat ini judulnya disini dengan proper sensual ini nah ini kita kita lihat ini pembagiannya seperti ini nah, kita lihat dia membagi sepertiga ya lalu kita lihat juga bahwa di panel pertama ini struktur argumen yang dia berikan adalah dia memberikan latar belakang disini tentang parport-port itu apa sih yang dimaksud dia lalu dia ada konteks-konteks yang dia dapat dari situ apa diagram-diagrabin juga lalu ini dia meletakkan lalu ini dia meletakkan dari sedari struktur dari apa ya dari konteks dia bagaimana dan dia mendapat dia memakai ini memakai struktur yang terbesar disini lalu krediter-krediter kecil ini dia pakai untuk diagram-diagramnya kita lihat komposisnya lalu untuk board yang kedua untuk board yang kedua disini kita baru untuk penerapan strategi desain jadi kita lihat disini diisi oleh kita pakai dulu seperti ini ini diisi oleh misalnya ini ini gambar-gambar gambar-gambar itu ya gambar-gambar perspektif dari hasilnya dia lalu sebagian besar ini dia pakai untuk set pelannya dan juga ini untuk potongannya panoramanya dia ini kalau saya lihat ini juga dibagi tiga lalu dia memakai sepertiga dari lembar ini untuk konsep-konsep ini strateginya dia seperti itu ini kalau kita lihat bersamaan ya panel satu dan panel dua ini kita lihat bagaimana dalam mengkomposisikannya dengan designer ini dia memperhatikan kepadatan gambar yang seimbang jadi kita lihat gambar yang berat dia taruh di tepi-tepi ini lain di tengah ini dia memiliki keseimbangan jadi dia menyeimbangkan gambar yang kecil sedang besar di area-area ini lain tengah dia memiliki transparansi lebih transparan sebelah sini dan sini seperti itu gambaran portnya juga harmonis secara warna karena dia memilih palet memilih warna-warna sesuai palet ini contohnya contoh selanjutnya itu ini kita lihat salah satu contoh bagaimana ini ada nomor satu sampai empat ini tentang judulnya dia judulnya diletakkan pada bagian atas lalu ini information title judul informasi jadi seperti subjudulnya kita lihat side strategy jadi sebenarnya dia ini menjelaskan tentang the general store side strateginya bagaimana strateginya dia dalam set bagaimana lalu supporting infonya untuk sejarah dan infonya dia taruh di sebelah sini konteks pada gambar histori ditempatkan di sisi presentasi utama ini lalu untuk panorama perspektif dia berikan di bawah sepertiga dari seluruh panel ini kayak gitu untuk ini konsep-konsep program-program strateginya dia taruh jadi satu sendiri satu apa namanya satu para sendiri set strategi ini dia memiliki derajat yang sama dengan program strategi terlihat pemilihan font dan sebagainya ini sama take one under utilize semi-public building ini satu level dengan ini lalu yang selanjutnya ini contoh pengaturan atau menyusun layar informasi jadi disini kita lihat bahwa designer sudah memiliki informasi-informasi yang mau dia sampaikan di panel ini namun di panel ini dia belum menatanya dengan baik belum terstruktur dengan baik nah lalu apa yang dilakukan ini ketika ditata sumbernya gambar-gambarnya sama dengan sebelumnya tadi tapi ini tetap ditata disini kita lihat dia menaruh judul disini lalu bagian disini tentang informasi kumpulan informasinya dia jadikan satu disini disini dan layar image ini disini ada tumpukan image-image yang bisa menjelaskan tentang konsepnya dia nah ini ketika disusun sudah terus seperti ini oke ini contoh selanjutnya contoh poster yang menggunakan skala-skala sepertiga untuk peran A2 disini kita lihat membagi tiganya seperti apa maaf karya jelek nah lalu dari yang pertama yang pertama ini dia bagi tiga lagi set nah ini itu gambar yang lebih kecil itu juga dengan yang lembar kedua ini nah kita lihat apa saja dimasukkan disini disini dikasih judulnya lalu ini ini ada sketch sign dia masukkan bahasa sketch sign dia masukkan lalu bahasa isometri bahasa tampak dan ortografik ini juga ini tampak ini juga seperti dia berikan untuk informasi informasi lalu serial field perspektif disini ini tampak kita lihat penataannya model market juga bisa dijadikan gambar yang dapat mendukung poster nah ini contoh selanjutnya contoh poster selanjutnya ada ada lihat ini kira-kira membaginya seperti apa ya kita lihat pembagiannya kalau dibagi menjadi setengah dan menjadi sepertiga seperti ini terlihat sangat jelas terlihat kalau dia membaginya sepertiga ya ini ya ini ini dan garisnya lalu satu ada dua kredis ini yang dia bagi lagi menjadi persepertiga dan juga setengah kita lihat tatanannya nah ini dibagi lagi jadi kita lihat tatanan-tatanan dan juga palet-palet warna yang dipilih ini apa ya sangat menyenangkan mata kita gitu setelah kita melihatnya kita bisa menerima informasi yang baik akhirnya kalau kita menatanya dengan baik sesuai hirarki kepentingan informasi juga ini contohnya lagi kita tata dengan grid seperti tiga ini contoh selanjutnya juga tapi ini sepertinya dengan golden ratio kita lihat kita lihat ini beda perbandingannya berbeda nah ini kita lihat model tomakeat diajadikan sebagai latar bagang jadi sebenarnya kalau kita membuat model tomakeat dengan baik sangat bisa sekali dipakai untuk gambar-gambar menjelaskan poster dan malah kelihatan lebih real nah ini contoh juga bagaimana menggunakan grid setengah ini grid setengah inggrisorannya dan juga dari dua grid ini dia jadikan setengah lagi lalu satu grid jadikan seperti tiga juga model-modelnya model dalam mencari bentuknya dia pakai dalam penjelasannya dia nah ini juga oke mungkin sampai disini dulu penjelasan saya tentang komunikasi arsitektur nah mungkin masih sulit jika langsung dipahami ya jadi memang harus berlatih terus dalam membuat poster menentukan palet warna menentukan font menentukan jarak-jaraknya lalu menentukan komposisinya kenapa karena semakin banyak berlatih adik-adik jadi semakin sensitif dengan apa yang adik-adik kerjakan gitu jadi menurut saya adik-adik silahkan berlatih semangat berlatih untuk bisa mengkomunikasikan arsitektur melalui portfolio dan juga poster yang baik terima terima kasih untuk perhatian untuk pagi ini lalu juga ada pertanyaan bisa disampaikan melalui dosen penuhnya masing-masing oke terima kasih atas perhatiannya dan untuk hari ini semangat terus dan jalan kesehatan ya terima kasih oh iya ini sartar pustakanya sartar pustaka yang utama yang saya pakai ada 1 2 3 4 ini oke terima kasih